Kali lagi di channel R&R Oke, kali ini saya akan berbagi resep jamur crispy Ini gampang banget cara pembuatannya Di sini ada bahan-bahannya Saya siapkan satu bungkus jamur enoki Jadi biar gampang perbandingannya untuk satu bungkus menggunakan bahan apa saja Terus ada bumbu-bubuknya, garam, penyedap, dan juga lada Ini selera sih, nanti bisa dicoba, dicicipin Untuk bahannya ini sudah enak atau belum Jadi bisa ditambah atau dikurang Kemudian saya menggunakan 8 sendok makan tepung terigu protein tinggi Merk Cakra Kembar Dan 4 sendok makan tepung beras Saya pakai merek Rosgram Dan 4 sendok makan tepung maizena Tepung maizena ini terbuat dari biji jagung Saya pakai merek maizena ku Dan ini ada baking powder merek kupu-kupu Nanti kita pakai setengah sendok teh saja Dan dari bahan-bahan ini yang bikin crispy Itu salah satunya baking powder Tepung beras Dan juga tepung maizena Ini komponen yang memang membuat masakan itu lebih crispy Lebih garing Kemudian ini kita tinggal campur Ini tepung beras masukkan Kemudian tepung maizena dimasukkan juga Aduk Ini tidak rata Ini kita ambil 2 sendok Untuk adonan yang basah Ini untuk adonan kering Ini untuk yang basah Nanti dikasih air Kemudian untuk yang basah Saya tambahkan baking powder sedikit saja Segini saja Kita aduk-aduk Jadi baking powdernya ini Saya taruh di Adonan basahnya Tuang air Ini adonannya sih agak encer saja ya Jangan terlalu kental Nah, kalau sudah merata seperti ini Nih Untuk airnya seperti ini Cara membasikan jamur enoki-nya Itu kita potong Di bagian bawahnya Ini yang kotor Yang kayak akar gitu Ini tidak bisa dipakai Tidak bisa dimakan Dan kita potongnya agak Panjang nih Oke Saya ingin Seperti kipas Jadi giniin aja Nanti kita gorengnya Itu agak dibuka gini ya Tuh Oke, setelah semuanya sudah Sudah disuir Kita cuci bersih dulu ya Kita siapkan agak banyak minyak Supaya jamurnya agak bisa terendam Kemudian ini jamurnya sudah dicuci Dimasukkan Adonan basah Kemudian 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 Tidak usah terlalu Tidak usah terlalu ditekan-tekan Dan ketika memang minyak sudah panas Kita seperti ini kan Supaya tepungnya tidak terlalu mengotori minyak Apinya tidak usah terlalu besar 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 Kita langkas Tidak usah terlalu besar Tidak usah terlalu besar Ini sudah bisa kita angkat Tara! Sudah jadi jamur crispy-nya Dan ini agar tahan lama Bisa disimpan di toples Ataupun tempat tertutup Kita coba ya Dan ini enak banget Crispy Bisa buat lauk Ataupun snack Bisa dicoba ya di rumah Dan thank you sudah tonton video ini Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Bye Bye